Intro Pengakuan seorang siswi soal pembutuhan liar atau pengli berkedok infak dari para wali murid untuk pembangunan musyala SMKN 1 Saleh Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berbuntut panjang. Kepala Sekolah SMKN 1 Saleh Rembang Widodo akhirnya buka suara seusai diminta mengembalikan uang tarikan berkedok infak kepada wali murid. Widodo mengaku sudah berkoordinasi dengan wali murid. Dikutip dari kompas.com, Widodo menyebut wali murid mengaku sudah ikhlas jika diminta mengembalikan. Hal tersebut diunggapkan Widodo pada Rabu 12 Juli 2023. Wali murid disebut tak mau menerima jika dikembalikan. Terkait inisiatif membangun musyala dikatakan mendapat respons positif dari tokoh masyarakat. Meski pembangunan dengan uang yuran dari wali murid. Dikatakan Widodo, rekan-rekan seprofesinya juga mendukung upayanya tersebut. Widodo berujar banyak iuran serupa yang terjadi di beberapa sekolahan. Bahkan menurutnya banyak sekolah lain yang memungut iuran hingga jutaan rupiah. Sehingga lampad laun hal tersebut kemungkinan akan terungkap secara sendirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!